Intro Pemirsa puncak panen raya yang telah dilalui Indonesia pada Januari hingga April dan Agustus membuat stok beras Indonesia mencukupi hingga akhir 2022 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikutip dari Kantor Berita Antara mengungkapkan puncak panen pertama yakni Januari sampai April menghasilkan sebanyak 18 juta ton lebih dan panen kedua sekitar Agustus 13 juta ton lebih Oleh karena itu setara berasnya sebanyak 32 juta lebih sehingga dinilai cukup dari konsumsinya 30 juta ton Dilihat berdasarkan data yang ada saat ini Lanjut Syahrul, panen raya Jawa Timur pada September sampai Desember 2022 diperkirakan mencapai 1,15 juta ton kemudian Jawa Tengah mencapai 1,01 juta ton Jawa Barat 1,5 juta ton dan Sulawesi Selatan 1,6 juta ton Dengan catatan, mentan berharap Perum Bulog melakukan penyerapan hingga 1,57 juta ton dan pembelian di atas harga pembelian pemerintah atau HPP Ditambahkan Menteri yang akrab di Sapa SEL stok beras di pasar Induk Beras Cipinang PIBC saat ini mencapai 43 ribu ton atau meningkat dari stok beras rata-rata yang hanya 30 ribu ton Dia pun berharap semua pihak membeli beras petani sebagai ungkapan terima kasih atas produksi yang dilakukan selama ini Indonesia baru saja ditetapkan sebagai negara tropis terbaik di dunia dalam melakukan sistem pertahanan pangan Terbaru, Indonesia juga diberikan penghargaan dari Bahan Pangan Dunia atau FAO karena mampu mewujudkan suasembada baras selama 3 tahun berturut-turut Balipos melaporkan